Intro Halo, selamat pagi Selamat pagi Semangat Berjumpa lagi bersama dengan saya Profesor Andre Dan saya Profesor Hesti M-S-C-D-E-F-G-H-I-J-K-O-M-L-U-P-Q-R-S-T-U-P-U-X-T-U Memenuhi permintaan dari Andre dan juga Hesti Dan juga Sabat Pagi Mereka ingin tahu sekali apakah Fun Science-Fun Science yang akan kita berikan pada pagi hari ini Mari coba kita praktekan Buat anak-anak yang ada di rumah Harap ditemani dengan orang dewasanya Kita akan bermain di Fun Science Ya, Fun Science yang pertama saya akan mencoba membuat pesawat terbang Dari sudotan Wah Jadi yang harus kita siapkan adalah sudotan ya Dan kita siapkan juga kertas seperti ini Kita sudah gunting-gunting seperti ini ya Bentuknya seperti ini Oh, ukurannya kurang lebih Ukurannya seperti ini 10 cm ya Ya, dikira-kira seperti ini ya Oke Ya, betul kurang lebih sekitar 15 cm 15 cm Lalu ini dilipat seperti ini Lalu ini dilipat seperti ini Ini akan menjadi pesawat yang akan meluncur dengan sedotan dengan sedotan Saya juga tidak tahu ya Tapi kita coba dulu Ini menurut penelitian yang ada Oke Oke, bentuknya sudah seperti ini Dan sekarang kita akan coba terbangkan ya Kita akan luncurkan Ya, ini peluncuran perdana ya 5, 4, 3, 2, 1 Kok kurang menarik ya Ada asli Oh, iya, iya Jadi itu bawa angin Coba saya coba, Dea Dari bagian saya Ini pesawat nyungsep ya Oke Kita luncurkan lagi ya 5, 4, 3, 2, 1 Luncur Wow Jadi begini ya Dia akan berputar-putar Dia akan berputar seperti ini Baiklah Itu kenapa bisa begitu, Profesor? Ya, karena memang sudah diciptakan seperti itu Oke Karena kertasnya sudah dibuat lingkaran Dia itu akan menangkap gravitasi udara Untuk bisa menerbangkan pesawat Wah, kok bisa sih? Ya, bisa dong Oh, iya, 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 iya Itu sebenarnya adalah teknis simpel ya Sederhana Ketika kita membuat pesawat terbang Kita mengikuti metode seperti tadi Iya, betul Nah, itulah bagaimana dia bisa terbang Luar biasa sekali nih, Profesor nih ya Baiklah Profesor, saya juga akan membuat Natural Indicator Natural Indicator, all right Saya membuatnya dari... Dari tadi? Iya, dari tadi juga. Dari kol yang ungu. Oh, oke. Kol ungu. Kol ungu. Kol ungu. Ada ya kol ungu seperti ini? Ada, ada. Ben juga ada yang namanya ungu. Oke, kol ungu itu saya blender. Saya blender dan hasilnya seperti ini. Wow, keren banget ya. Mau coba diminum? Enggak usah, enggak usah. Saya akan membuat indikator natural dengan menggunakan cairan yang berbeda-beda. Iya, iya. Gelas pertama, airnya saya campur dengan baking powder. Gelas kedua, air soda. Air soda. Air soda. Ini adalah baking soda. Baking soda. Ini air soda. Dan ini cuka soda. Air cuka, aku tidak ada sodanya. Biar kompek, enggak usah lah ya. Oke, yang baking soda akan saya kasih indikator dari kol ungu. Masing-masing warnanya berubah menjadi warna... Biru, agak kebiruan ya. Biru ya. Padahal ini warna... Ungu. Ungu. Coba kita tes ke air soda. Warnanya jadi apa? Wow, ungu juga. Pink bahkan ya. Agak keping ya. Agak keping-pingan ya. Ini lucu sekali ya. Coba kita tes ke air cuka. Apakah warnanya akan berubah juga? Merah. Merah. Iya ya. Wah, wucu sekali. Ini kalau digabung menjadi satu, itu adalah sebuah warna ya. Iya betul. Iya. Iya, iya. Tidak ini ya. Biasa aja gitu ya. Bagus kan? Bagus sekali. Nah, jadi dari satu air ungu itu, ternyata bisa berubah-ubah warna. Kok bisa seperti itu ya? Ini karena kol itu memiliki kandungan gas yang sangat tinggi. Sehingga pada saat dicampurkan ke berbagai macam cairan yang memiliki tingkat asam, maka terjadi juga perubahan warna. Oh, kok bisa ya? Iya, iya dok. Oh, iya, 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 iya. Nah, inilah makanya kenapa kalau kita punya asam lambung, jangan makan kol. Karena kol itu gasnya tinggi. Eh. Oh iya, oh iya. Oh benar ya, katanya seperti itu ya. Iya. Makan kol, asamnya tinggi ya, gasnya tinggi. Asamnya tinggi, kadar gasnya tinggi. Oke, percobaan berikutnya. Fun Science selanjutnya saya akan memberitahu kepada sahabat pagi, juga adik-adik di rumah ya, anak-adik di rumah, ada telur yang bisa bernapas. Ini ya, kita lihat, telur ini bisa bernapas. Bagaimana membuktikannya? Siapkan air putih panas. Kita masukkan telur ini ke dalam air tersebut. Makan dia akan reaksi. Oh, ada gelombang-gelombang ya. Ada gelembung-gelembung di sana. Gelembung-gelembungnya sebagainya telur itu sedang bernapas. Kelihatan? Kelihatan nggak sih? Bagian yang polos kayaknya. Nah, tuh lihat. Saya sih lihat. Ada nafas, seperti bernafas ya. Kenapa bisa seperti itu, Profesor? Ya, karena gelembung yang timbul ini adalah udara yang berasal dari dalam telur. Telur, jadi air panas membuat udara dalam telur mengembang dan keluar melalui lubang-lubang kecil atau pori-pori di kulit telur. Oh, seperti itu. Seperti itu. Wah, kok bisa ya? Ya, bisa dong. Oh, ya, 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 ya. Mau main karet lagi ya? Ya saya mau ngajak, main karet aja Main karet Oh karet itu Seperti ini Saya mau ini Pindahin Karet ini dengan posisi seperti ini Jadi yang biru pindah ke kiri Kuning Gimana caranya? Tapi dengan posisi yang sama Tanpa harus dilepas Gimana caranya? Gampang, gampang Coba, bisa itu Bukan begini kan? Tinggal begini saja Ya Ah, sudah lah Sudah lah, tapi terlepas Kurang praktis ini Profesor Biar saya saja Ini kan disini Ini disini, bagaimana caranya ini Bisa berpindah tanpa harus dilepas Ya Ya Iya bener Ini gak bisa Tapi harus diginiin juga Tapi tangannya begini Jadi kiting tangannya Ya sudah lah, Profesor karet Coba Coba Set Kalau gak karet korek ya Gak jauh-jauh nih orang Pelan-pelan dia Profesor Oke Oke Wow Oke 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 Kok bisa sih? Kok bisa sih? Ya bisa dong Oh iya Makasih ya Halo Sampai jumpa lagi Profesor ini bertahun-tahun disini Masih aja gak paham Gimana caranya Oh iya 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 Mencoba karet toang ya Aduh luar biasa sekali ya Eee Endita kemana ya Soalnya tadi si anaknya Eee Nyari-nyari Endita Iya Nanti kita coba serahkan kepada Hesti dan Andre Mungkin dia ada jawabannya Iya Mungkin saja Endita juga akan pengen melihat percobaan kita Iya Mungkin dia terdiksi ini kan Iya betul Yaudah nanti kita tanya sama Andre dan Hesti aja ya Oke Ya sudah buat sahabat pagi Nanti kita akan buat fun-fun science lainnya Nanti kita akan balikan lagi kepada Hesti dan Andre Jangan kemana-mana Tetap di pagi-pagi Semangat Terima kasih Terima kasih Jangan lupa subscribe Terima kasih